Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Misbah, di channel Cat Class Di video kali ini kita akan belajar Membuat Modeling atau membuat mechanical part Seperti ini di AutoCAD Oke, kita review dulu drawingnya, gambarnya Disini ada 2 lingkaran Yaitu yang lingkaran kecil itu 32 Diameternya, lingkaran yang gede itu 56 Dengan tinggi itu 56 Terus, jarak dari center lingkaran Ini ke sini Itu 90, terus kontakan ini Tingginya itu 24 Dengan lebar 48 Terus ada coakan disini Dengan radius atau ini Berarti dengan diameter 32 Terus jaraknya yang ini 40 Oke, kita langsung aja Kita ke menu AutoCAD-nya, kita ke File, New Terus Akata ISO Open Oke, kita bikin Lingkaran yang kecil sama yang gede dulu Itu 32 sama 56 Oke Ketik C Untuk circle atau lingkaran Enter D Enter Untuk diameter Terus Tadi itu Diameternya itu 32 Aduh Aduh Ngecilin lagi Oke 32 32 Enter Oke Terus lingkaran yang kedua C Enter Pastikan ini Di center ini D Enter 56 Oke Selanjutnya Kita bikin Kotakannya disini Yaitu dengan jarak 90 Terus dengan lebar 42 Kita bikin Pake polyline aja PL Untuk polyline F8 Untuk biar lurus Orto 48 Sininya 90 Enter Sininya 48 Lagi Oke Enter Kita move Dari sini ke Sini Dari sini ini 90 Oke kita cek aja Pake dimensi Dari sini ke sini itu 90 Oke Kita hapus aja Selanjutnya kita Trim bagian ininya TR Enter Disini nanti Saya tidak akan Menggunakan Extrude Disini saya menggunakan Press Pull Oke kalian bisa Simak aja Oke seperti ini Selanjutnya Disini ada Kita coakan Yaitu dengan Jarak itu 6 Mili Oke Kita bikin Pake polyline aja 6 Enter Kesininya sembarang 6 Enter Kesini Terus kita move Dari midpointnya ini Sampai keluar midpoint Pindah kesini Kuadran Oke Kita move lagi M Enter Kita move Terus kita trim TR Enter Enter 2 kali Kita potong ininya Potong ininya Potong ini Potong ini Ini kita hapus Saya tidak akan Menggunakan Extrude Seperti tadi yang saya bilang Jadi saya tidak akan Meng-connect ininya Saya biarkan Seperti ini aja Oke Saya langsung Ke Perspektif Seperti ini Oke Kita gunakan Comment press pull Press Pull Ini Enter Kita pilih bone dari yang ini Bagian ini Tengah ini Pilih Tek Itu Kita Press pull Menjadi Kita pull 56 Ter Terus yang bagian ini Kita ulang lagi Ketik enter Langsung ke Pencet enter aja Oke Bagian ini Yaitu 24 24 24 Enter Oke Sudah jadi seperti ini Selanjutnya kita ke front view Terus kita bikin lingkaran yang Kecil ini Yang ini Itu dengan radius 40 Eh 40 16 Kita puter aja Shift Kita puter Kita bikin C Enter Tadi di Center sini Tek Itu dengan Radius 16 16 Enter Terus kita potong Gak potong juga gak apa-apa Kita langsung gunakan press pull Ini bisa Press pull Itu dengan Jarak 40 Press pull Oke enter Kita pilih ini Tarik kesini Ketik 40 Enter Hmm Salah 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 Maaf Berarti Lagi Press pull Bukan 40 Tapi 40 Tapi dia Min 40 Min 40 Enter Oke Seperti itu Kita ketampak Kesininya Tek Oke Setelah itu kita Union semuanya Untuk menggabungkan Union Enter Pilih semuanya Enter Sudah jadi Satu kesatuan Kita ubah ke Realistic Oke Atau kita ubah ke Shade with age Oke Seperti ini Oke Untuk tutorialnya Membuat mechanical Pantanya Yang kayak tadi Seperti itu Cukup segini aja Jika video ini Membantu kalian Kalian bisa Klik Tombol like Subscribe Dan tinggalkan komen Jika kalian mempunyai pertanyaan Oke Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton